Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Kasihanilah kami Berilah petunjuk kepada kami Berilah riski kepada kami Sejahterakan kami Ya Allah Maafkanlah kami Dan ampunilah kami Serta Terimalah taubat kami Ya Allah Sesungguhnya aku memohon Perlindungan kepadamu Dari kesempitan riski Kesempitan urusan dunia Dan kesempitan pada hari kiamat Dan segala puji Hanya bagi Allah Tuhan semesta alam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat taman surga Yang dimuliakan Allah Jangan lupa Ataupun sempatkan Baca seratus kali Habis duhur Insya Allah Bi'idnillah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir Memohon kepada Allah Jangan kaget Kalau riski Anda Yang tadinya seret Jadi lancar Dan hutang riba Lunas seketika Amin Asma'ul husna Dialah Allah Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Melainkan dia Dia mempunyai Asma'ul husna Atau nama-nama Yang baik Al-Quran surat Al-Quran surat toha Ayat 8 Sahabat taman surga Yang dimuliakan Allah Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memohon dan berdoa Kepadanya Menggunakan asma'ul husna Sebagaimana firman Allah Pada Al-Quran surat Al-A'raf Ayat 180 Hanya milik Allah Asma'ul husna Maka Bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna itu Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Mari Ada dua dikir Ada dua asma' Di dalam asma'ul husna Yang bisa kita jadikan dikir Dan dibaca Seratus kali Habis duhur Dikir yang pertama adalah Dikir Al-Fatah Yang artinya adalah Yang Maha Pembuka Rohmat Dan dikir yang kedua adalah Asma'ar Razak Yang artinya adalah Yang Maha Pemberi Rizki Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah kedua asma'ul husna ini Dengan ditambah awalan Huruf Nida Ya Menjadi bagaimana? Menjadi Ya Fattahu Ya Razak Ya Fattahu Ya Razak Ya Fattahu Ya Razak Begitu sahabat Bacalah setidaknya seratus kali Insya Allah bisa menjadi wasilah doa Dan juga dikir memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita senantiasa diberikan kemudahan Kelancaran Kesuksesan Dan mudah-mudahan Kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rizkinya lancar Hutangnya lunas Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Taman Surga ini Kemudian juga share video-video kami Semoga bisa menjadi ladang pahala jariah bagi Anda Sampai ketemu pada video kami yang lainnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton